Bismillahirrahmanirrahim Dan ditulis S.A.W Ini termasuk Orang-orang yang pelit Nah Bahkan disebutkan Orang yang pertama kali Meringkas S.A.W Itu lumpuh tangan Karena apa? Karena Allah menyuruh kita bersolawat Dan tidak menyuruh kita bersau Allah mengatakan Allah nyuruh kita bersolawat Kenapa kita siap nulis panjang ya Lalu ketika sampai nama Nabi Kita singkat Kita gak dapat pahala salawat Bisa jadi dapat dosa kita Tak kalah menyingkat salawat untuk Rasul S.A.W Maka katakan Rasulullah S.A.W Tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W Tapi dilakukan oleh masyarakat saat ini Apakah disebut bid'ah? Jika tidak Lalu seperti apakah bisa disebut bid'ah tersebut? Terima kasih sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyurul muslimi Kita harus tahu Bahwa ada usaha zionism Dan usaha kaum misionaris Untuk memisahkan Islam dari sumber Islam Lalu tahu sekarang ada jaringan Islam Nusantara Atau jamaah Islam Nusantara Yang mereka ingin memisahkan Islam dari? Dari mana? Dari Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad itu datang bukan sebagai orang Arab Beliau datang sebagai Utusan Rabbul Alamin Sebagai utusan Allah S.A.W Tugas beliau itu bukan mengarapkan Islam Bukan Tapi mengislamkan Arab Dan mengislamkan dunia Jadi tugas beliau bukan Mengarapkan Islam Tapi mengislamkan Arab Tadkala Islam sampai ke Mesir Mesir bukan Arab Dan Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Romawi Jadi Islam Kemudian Islam sampai ke mana? Ke Spanyol, ke Eropa Eropa jadi Islam Bukan jadi Arab Bukan Jadi Islam Ketika Islam masuk ke Indonesia Islam itu mengislamkan Indonesia Bukan mengarapkan Indonesia Bukan Tapi mereka berpikir Mereka ingin memisahkan Islam dari Arab Gak bisa Islam dipisahkan dari Arab Gimana mau dipisahkan? Nabinya Orang Arab Al-Qurannya Bahasa Arab Apa bisa sholatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam Nusantara sholatnya jangan pakai bahasa Arab lah Kita kan di Indonesia Jadi Allah wakmahnya diganti Allah maha Allah maha besar Jadi kalau dikatakan bagaimana masyarakat kita Itu yang terjadi dengan masyarakat kita Jadi ingin memisahkan Islam dari Islam Jadi ingin menjadikan Islam itu menjawakan Islam Jadi Islam dibikin Jawa Kemarin dimulai dengan Membaca Al-Quran pakai lagam Jawa Jadi Islamnya dijawakan Bukan Islam ini mau menislamkan Jawa Karena agama yang dirudai Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam Jadi kemanapun kita pergi Kita akan mendapatkan Islam itu satu Gak ada Islam Arab Gak ada Islam Mesir Gak ada Islam India Gak ada Islam Eropa Gak ada Islam Afrika Gak ada Islam Australia Gak ada Islam Malaysia Yang ada Islamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Inna dina inda Allah Al-Islam Islam yang mana? Yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau mau ada Nabi baru di Indonesia Sudah berusaha Kemarin di Indonesia ada Nabi namanya Ahmad Musaddik Iya Aku jadi Rasulullah Muncul ya Eden Muncul orang-orang membuat agama baru Jelas orang menolak Tapi sekarang usahanya dibalik Bagaimana mengislamkan Atau menjawakan Islam Indonesia ini ada berapa bahasa saya mau tanya Ada 300 lebih bahasa di Indonesia Ada berapa suku di Indonesia ini? Ada ratusan suku Terus mau gimana? Apa setiap suku punya Islam yang berbeda-beda nanti? Ini Banyuwangi using Islam using Ada Islam Medula Ada Islam Sunda Ada Islam Nggak mungkin Dan itulah usaha Yang perlu diperbaiki ya Bahwasannya agama yang diri-diri Allah Agama Islam Bukan agama Jawa Bukan Islam Jawa Terus bagaimana dengan Kita lihat tradisi-tradisi Orang Memang kalau kita lihat Ya anak harapkan ada di antara antum nanti yang Memiliki Niat lah Untuk memberikan manfaat kepada orang Di Indonesia Banyak tradisi-tradisi Jawa Ketika Islam masuk ke Jawa Islam itu melalui dua periode Yang pertama Periode pengislaman Jawa Pokok Islam Orang Jawa pokok Islam Dia mau sholat Nggak sholat Yang penting Islam Dulu ada acara namanya Sekaten Sekaten itu dari Syahadaten Jadi orang dulu Masuk pokoknya syahadat dulu Mau sholat Nggak sholat Nggak apa-apa Lalu kemudian Wali Songo Ulama-ulama yang datang ke Indonesia Ingin menyempurnakan Islam itu Islam yang sudah masuk ke Indonesia Tapi penyempurnaan Islam itu Tidak pernah berhasil sampai hari ini Karena ketika mereka sedang berusaha Menyempurnakan Islam Masuk Belanda Dengan salibnya Masuk Belanda Dengan salibnya Masuk Belanda Dengan misionarisnya Bahkan sebelum ada Al-Quran Diterjemahkan ke bahasa Madura Sudah ada Injil berbahasa Madura Pada waktu itu Kita tahu bahwasannya penjajah itu Mbah-bahwa tiga Apa yang mereka bawa? Mereka cari Gold Terus Glory Dan gospel 3G Mereka cari Kejayaan Mereka cari Emas Dan mereka akan Kebarkan gospel Dan itu yang terjadi di Indonesia 350 tahun kita dijajah Alhamdulillah Masih Islam Masih Islam Guru Tafsir Guru Besar Guru Besar Tiuin Syarif Fidayatullah Kalau gak salah Dia itu menghalalkan Homoseksual Dan dia ingin merubah Undang-undang agama Kalau disitu kan ditulis undang-undang Calon mempelai lelaki dan perempuan Dihapus Gak harus lelaki dan perempuan Boleh lelaki sama lelaki kami Na'udzubillah Ini usaha untuk merusak Islam itu sendiri Yang mungkin Untuk kenal dengan Islam liberal Seperti itu Itu Usaha untuk merusak Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau dilihat Bagaimana tradisi Tradisi Kita lihat Tradisi itu Kalau tradisi itu Tidak ada hubungannya Dengan ibadah Yang ada masalah Tapi kalau sudah Hubungannya dengan Agama Tradisi itu Maka Yang mana yang harus diikuti Tradisi Apa agama Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Tinggalkan tradisi Namun orang yang Meninggalkan tradisi Akan Menyulut api Permusuhan Betul Nabi Muhammad S.A.W. Dimusuhi orang Satu kampung Bahkan mau dibunuh Mau diusir Gara-gara apa sih Meninggalkan tradisi Orang-orang Arab itu Tradisinya dari dulu Mereka minta-minta Sama patung Antum lihat Tradisi orang-orang Ada sampai sekarang Yang masih minta Sama laut Ada namanya Larung laut Ada petik laut Saya mau tanya Itu tradisi dari siapa Nenek moyang Rasulullah Datang dengan tradisi Nenek moyang Ada Tapi dirubah Menjadi islam Bukan tradisinya Diislamkan Ngerti maksud Tradisinya diislamkan Tetap petik laut Tapi bacaannya Ulhullahu ahad Kita tetap Itu pengabdian Kepada siapa Kita kepala kerbau Kita berikan kepada siapa Ketika ke laut Kepada Allah Bukan Kepada jin-jin penunggu laut Kita lempar ke sana Minta keselamatan Kepada siapa Kepada Allah Bukan Maka lihat Kepada tradisi-tradisi tadi Kalau memang Tidak ada dalam islam Tidak diajarkan oleh nabi Kita tinggalkan Karena kita Hambanya Allah Dan kita bukan hamba Siapa-siapa Hada wallahu a'lamu sallam Ya B相 Segunda Tidak Tidak